Ada *** lari menuju masjid, dia bawa bom, bom bunuh diri, nah kita lihat, mati dia, diplomat-diplomat kita, itu kan Intel. Ini adalah profesor Intel pertama di dunia loh, filsafat Intel, profesor filsafat Intel pertama di dunia loh, luar biasa loh. Profesor dokter, dokter, Profesor dokter Hendro Priyono, rekor dunia, saya juga rekornya pecah, ayah datang kesini, ayah makasih banyak ya. Sama-sama, akhirnya, saya sih gak seneng juga. Akhirnya, dan ada bukunya ya? Ada, bentar lagi kita terbitkan. Bentar lagi, nah itu bukunya, bentar lagi, filsafat Intelijen, nah jadi saya mulai curiga apakah tukang ketoprak di depan saya adalah Intel ternyata. Siapa tau ya, filsafat Intelijen, yang membanggakan dari buku ini adalah nanti, nanti mau dibagikan ya, mau dibagikan. Biar, biar masyarakat. Biar masyarakat, tapi yang paling membanggakan adalah, Gus kasih lihat, Gus, kasih lihat, Gus, kasih lihat, Gus, kasih lihat, Gus. Nah, yang membanggakan adalah bahwa ini yang foto gue. Iya betul. Ini yang foto gue. Foto yang terbaru. Iya. Saya kan yang foto ya. Iya, betul. Saya yang foto. Makanya fotonya jadi bagus gitu. Tampaknya lagi kayak James Bond, makanya kita ambil. Iya, tapi gini, banyak orang gak ngerti, Intel tuh apa sih ya kerjanya? Intelijen tuh, seperti kalau orang per orangan, itu panca indera. Jadi apa yang dia lihat, dia dengar, dia cium, dia rasa, itu dikirim ke otak secepat-cepatnya. Intelijen itu adalah satu kerja berpikir. Jadi satu proses untuk berpikir. Karena itu, filsafat intelijen ini saya rangkum dari ilmu filsafat dan ilmu intelijen jadi satu. Supaya orang-orang Intel pada jadi filsuf. Kenapa? Kenapa? Kan kerjaannya beda tuh ya? Iya, untuk membangun kualitas intelektual orang Intelijen. Jadi jangan kayak robot aja. Kerjanya, yang melakukan tugasnya untuk ke kanan, ke kiri. Tapi dia berpikir juga. Nah, dengan berpikir itu, dia bisa memecahkan solusi atau mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan. Seperti misalnya, ada strategi. Oke. Itu kenapa mesti strateginya yang ini yang dipakai? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang lain? Dalam pemilihan strategi, pemilihan metode. Karena kan ada ini, Dan. Metodenya intelijen itu ada yang tertutup sama sekali. Metode hitam di bawah tanah. Metode hitam di bawah tanah? Maksudnya itu gimana tuh ya? Maksudnya seperti dulu tahun 1942, kan ada Jepang yang di Kemayoran, Jakarta, yang disaksikan umum, sering makan kotorannya sendiri. Itu dicap Jepang gila. Tapi tahun 1942, ketika Jepang masuk ke Indonesia, merebut lapangan terbang Kemayoran itu, ternyata dia kapten. Yang makan kotorannya? Yang makan kotorannya itu ternyata kapten tentara Jepang. Berarti dia tuh intel? Intel. Nah itu metodenya hitam. Jadi dia intel pura-pura jadi orang gila? Iya. Pura-pura orang gila. Dan kira dicap itu sama semua orang, sampai ke Bendungan Jago, dulu kan teman saya Benjamin Swipe. Juga kita semua denger cerita itu, karena kita masih kecil. Masih kecil. Jadi orang-orang tua itu cerita, ayah saya, abang saya cerita, bahwa Jepang gila itu ternyata kapten. Dia merebut lapangan terbang Kemayoran dalam waktu cuma satu jam. Jadi begitu datang, direbut semua. Belanda nyerah. Karena gak ada orang yang mempedulikan dia? Iya. Karena dianggap gila. Udah diperiksa. Berapa kali diperiksa di kantor polisinya Belanda dulu. Kan disana ada pos polisi. Di Kemayoran itu. Lapangan terbang. Gak ketahuan juga? Ya gak, gila. Udah dicap gila. Nah dia makan kotoran apa dia? Gila. Tau-tau dia. Dia mimpin pasukan ngerbut lapangan terbang. Dia ngerti lah. Berarti itu gelap tuh ceritanya? Itu gelap. Itu namanya metode hitam. Berarti sama seperti kalau misalnya ada orang suka ngomong tukang somai, bawah HT, ternyata Intel. Iya. Tugasnya apa tuh ya? Itu tugasnya ya spionase. Spionase. Mencari keterangan sampai dia tahu benar, dia kenal benar siapa musuh, siapa rakyat, dan bagaimana medannya, lapangannya mana, akses menuju ke jantung dari lapangan terbang yang mau dia rebut itu mana. Berarti mencari informasi? Cari informasi. Mencari informasi, oke. Dengan mata kepala dia sendiri, dengan panca indera, terus masuk ke otaknya. Dan di situ dia berpikir, mencerna untuk memilih strategi mana yang paling bagus untuk. Ini orang kayak gitu mungkin sendirian nggak gitu ya? Kadang sendirian. Kadang sendirian? Sendirian. Kadang sendirian. Makanya kan seperti kita saksikan di BIN kemarin, di Sekolah Tinggi Intelijen Negara waktu wisuda kemarin, itu kan ditunjukkan kebolehan perorangan, perkelahian perorangan. Iya, iya. Kepiawayannya bela diri, terus kepiawayannya menembak, lempar pisu, maka main gitu kan. Perorangan memang harus dilengkapi supaya ada percaya diri untuk perorangan. Kemudian kerja tim. Tapi artinya ya, artinya ya, ternyata bukan kayak di film-film ya. Maksudnya begini, bukan hanya jago berantem atau jago nembak, itu mah malah belakang ya. Iya. Yang penting berpikirnya. Yang penting berpikirnya. Mengintainya. Betul. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Lebih kesananya. Lebih kesananya. Kalau yang fisik itu sekedar dia untuk bela diri bisa gitu, gak terlalu lemah. Tapi bukan itu yang diandalkan, karena orang kan tidak ada yang jago. Orang yang ada yang jago, ada yang lebih jago. Selalu gitu kan. Iya, betul. Jadi berpikirnya dia, ketika dia sudah kenal rakyat, kenal medan, kenal musuh, dia berpikir. Dia mesti mendapatkan akses di mana gitu jalannya. Itu yang metodenya namanya hitam. Metode gelap, metode di bawah tanah. Di bawah tanah. Itu metode gelap tuh. Iya, gelap. Ada metode terang berarti ya? Ada yang terang. Yang terang itu terang-terangan. Kayaknya duta besar, diplomat-diplomat kita. Itu kan intel. Duta besar-duta besar tuh intel. Intel. Intel banget. Dan seperti misalnya kedutaan asing di Indonesia. Oh iya, karena dia akhirnya mengamati juga ya? Iya, mengamati. Memang itu. Dia memang secara exposure itu dia tuh masalah dagang, masalah ekonomi. Tapi sebetulnya ya ekonomi pun juga ujung-ujungnya kan kepada informasi ya. Iya, betul-betul. Itu yang terbuka. Jadi diplomat-diplomat itu kan sebetulnya intelijen-intelijen. Iya sih. Karena dia memberikan laporan juga pada negaranya kan pasti. Dia lapor. Harus lapor tentang keadaan yang diperlukan oleh negara yang ngirim dia kan. Oh. Artinya setiap negara butuh intel? Butuh. Kayak orang juga. Butuh mata, butuh hidung, butuh kuping, telinga. Jadi pancah indera. Perlu. Kalau misalnya tidak ada perang. Iya. Intel-nya butuh buat apa ya? Untuk ekonomi. Kan kita mesti... Untuk ekonomi? Mesti makan. Kita punya macam-macam selain ekonomi ya. Macam-macam ya kan. Sebagai satu negara kita punya national interest. Karena itu kita kadang-kadang temen sama musuh jadi kabur gitu. Yang penting kan national interest. Interest nasional kita apa? Interest bangsa kita itu apa? Itu yang kita cari di dunia ini. Karena kita kan berkompetisi sama bangsa-bangsa lain. Jadi kita bukan bicara hanya perang doang ya? Enggak. Enggak ada intelijen ekonomi. Sekarang dibagi-bagi intelijen bisnis, intelijen, macam-macam. Cuma itu kan udah menjurus kepada teknis. Menjurus kepada strategi. Nah yang saya bicarakan itu di Filsafat Intelijen adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya? Cara berpikir. Untuk kita membangun inilah kualitas intelektual. Karena itu kan orang intelijen itu harus filsuf. Walaupun dia bukan ahli filsafat. Tapi dia harus filsuf. Kenapa? Karena dia harus berpikir. Karena namanya intelijensia itu kan kecerdasan. Oke. Intelijensia. Jadi itu yang diandalkan. Dia harus memilih. Ada choices-nya yang harus dia pilih. Yang lebih bijaksana yang mana. Yang paling tepat dengan sasaran. Dia kan harus pegang prinsip. Prinsipnya dia kan nasionalis. Nasionalisme. Prinsip dia adalah dia bekerja untuk negaranya. Dengan pemerintahan siapa saja yang dipilih dia harus setia. Dengan pemerintahan siapa saja? Siapa saja. Kalau pemerintahan yang dipilih rakyat ya dia harus menghabiskan pemerintahan. Artinya kalau misalnya presidennya ganti gitu? Ya ganti lagi. Ganti lagi. Ganti. Karena kan sumpahnya nomor satu setia kepada pemerintah. Dan tunduk kepada undang-undang dan ideologi negara. Jadi itu sumpahnya. Itu lima sumpah yang terakhir memegang segala rahasia intelijen sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya. Jadi ini ada lima poin. Dan itu disumpah gitu. Dan tidak pernah dicabut sumpahnya. Harus sampai mati pegang terus. Jadi kita harus setia kepada negara. Tapi negara itu kan bentuk imajiner. Yang jelas-jelas ada. Yang jelas-jelas konkret. Itu kan pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Jadi pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah nih ya. Yang dimana pemerintah yang sah pasti adalah pemerintah yang membela negaranya. Undang-undangnya dibela oleh pemerintah gitu kan. Konstitusional. Berarti kalau misalnya ada pemerintah yang tidak memegang konstitusionalnya. Pemerintahnya masih berkuasa nggak? Misalnya masih berkuasa? Masih berkuasa nggak bisa. Kita kalau misalnya kita masih hidup nih badan kita. Panca indera kita kita pakai. Kalau kita selama-selama kita masih hidup. Ya kita masih perlu. Perlu panca indera untuk kita bisa berpikir. Tapi kalau kita udah mati diganti orang lain kan panca inderanya beda lagi. Nggak maksudnya gini ya. Kalau misalnya pemerintahnya gini. Ada nggak kejadian di negara lain gitu ya. Di negara lain. Pemerintahnya tiba-tiba membelot. Tidak lagi menganut konstitusional negaranya gitu ya. Itu kan urusan politik. Urusan politik. Betul. Jadi intelijen itu adalah alat. Alatnya negara. Oh beda urusannya. Beda urusannya. Itu kalau dia. Kalau pemerintahnya ngaco kan ya bisa di impic. Bisa digulingkan. Bisa turun sendiri. Kan macam-macam. Tapi intelijennya kan nggak boleh berpolitik. Ya politiknya politik negara. Politiknya politik negara. Politik negara. Ini kita cerita intelijen negara kan. Kalau kita cerita intelijen ekonomi itu beda lagi. Itu tergantung policy dari pemerintah yang bersangkutan. Jadi itu kalau intelijen. Jadi memang dia alat negara. Seperti kita hidup ini kita perlu alat-alat untuk kita bisa mencerap keadaan. Yaitu pancah indera. Jadi kita kan nggak bisa misalnya intelijen itu percaya sama dukun. Itu nggak bisa. Jadi hal-hal yang rasional juga harus dibedakan dengan logika. Misalnya ada bom meletus tempori di Makassar kan. Bom meletus di Makassar. Secara rasional kita pasti berpikir bahwa bom meletus pasti ada yang meledakan. Nggak mungkin meledakan sendiri. Ada yang buat pasti. Ada yang buat. Itu kan rasional. Pemikiran rasional. Nah karena belum masuk kepada logika maka muncul kan besoknya di media berita-berita bilang ini yang ngebom adalah bandar narkoba dan lain-lain. Itu kan udah bias. Nah intelijen. Belum tentu bener kan gitu kan. Jadi hal yang rasional belum tentu logis. Hal yang rasional belum tentu. Karena rasional sekali kalau misalnya bandar narkoba. Tapi belum tentu logikanya masuk nih. Belum masuk. Oke. Begitu intelijen mencerapnya dengan panca indera serpihan bom dilihat pakai mata lalu diinterogasi orang satu persatu siapa saksi siapa terlibat dokumen juga diperiksa dulu. Akhirnya ditemukan bahwa yang ngebom ini teroris. Nah dengan dari kelompok ini kelompok itu ketahuan. Artinya saat sudah panca indera kerja maka intelijensia dari intelijen itu kerja. Dengan panca indera. Jadi kalau cuma rasional, tidak luhis, bukan intel. Dan itu harus dikerjakan secepat-cepatnya. Karena itu kan hakikatnya velox exoctis. Exoctis. Itu lambangnya tuh. Hakikat. Hakikatnya. Jadi cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Harus cepat. Kalau nggak cepat, basi. Dan masuk angin. Seperti bilang bandar narkoba kan masuk angin. Basi masukannya nggak kepakai. Tapi harus cepat dan harus tepat. Karena kalau nggak tepat malah yang membuat benernya malah bisa kemana-mana. Itu bisa tersesat. Dan itu bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan oleh yang punya. Iya, masuk akal. Nah, ini kalau kita bicaranya intel. Saya nggak bicara Indonesia deh. Semua negara deh. Intel ini masuk ke kepolisian, ke tentara, atau dia berdiri sendiri? Masuk di semua lini. Termasuk individu. Individu orang. Karena itu saya bilang tadi bahwa orang kalau betul-betul orang itu intelijen. Itu dia harus seorang filsuf. Harus orang yang suka berpikir. Nah, itu masuk kalau misalnya di kesatuan seperti tadi. Itu semuanya memerlukan intel. Betul. Di tentara ada intelnya sendiri? Ada intel sendiri. Polisi ada intelnya sendiri? Tapi fungsinya sama. Fungsinya empat. Kesatu, mencegah. Jangan sampai negara celaka. Oke. Kedua, mendahului. Jadi misalnya ada teroris mau ngebom. Kita duluan ke sarang teroris dan nangkepin terorisnya sebelum dia ngebom. Itu mendahului. Atau preemptive. Preemptive, oke. Yang ketiga. Berarti pencegahan tuh ya? Pencegah dari preventive. Mencegah. Oh, ya. Mencegahnya preventive. Preemptive-nya mendahului. Sebelum mereka ngelakuin, kita lakukan dulu. Ya, kayak Densus 88 ini kan. Nangkep di Lampung. Teroris sebelum dia berbuat. Sebelum lu berbuat, tangkep dulu. Tangkep. Itu preemptive. Preemptive, oke. Yang ketiga, menghindar. Menghindar nih, Pak Taman. Menghindar tuh evading. Evading. Jadi, kalau ada bahaya, seperti kalau di tentara. Di tentara, musuh banyak menyerang kita yang ada di posisi kita di suatu bukit. Oke. Misalnya nih. Kita lemah nih. Pertempuran lemah. Kita menghindar. Tapi, jangan lupa, menghindar tuh tidak boleh berarti melarikan diri. Harus ada yang disebut stay behind the forces. Nah, itu harus ada orang ditinggal. Hah? Musuh tinggal. Ada orang ditinggal? Ditinggal. Kita yang lain menghindar, yang ditinggal itu sendirian di situ. Mati dong ya? Untuk dia ngasih informasi ke kita. Oh. Kita harus bekin serbal, kan? Counter attack. Serangan balas. Serangan balas itu kita harus lakukan dari mana kita tahu posisinya musuh. Ada yang kita tinggal di situ. Berarti yang ditinggal, bisa jadi yang ditinggal adalah yang paling pintar juga gitu kan? Karena dia harus gak ketawa. Harus apa? Harus bisa sembunyi? Nah, itu yang nunjuk komandan. Makanya kalau di tentara gak boleh ada demokrasi. Kalau ada demokrasi pada perebutan gak mau. Ya benar. Harus ditunjukkan. Lama tinggal. Saya kalau di sana jadi tentara. Anda ditinggal. Mohon maaf. Yang keempat terakhir adalah memancing. 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 Jadi informasi kita tidak tahu, kita ngomong sama orang, kita pancing. Sehingga orang itu keluar. Informasi kita dapat. Kayak mancing pacar lah ya. Ya, mancing. Itu namanya. Mereka kemana gitu ya. Ya gitu. Alicating namanya. Alicating. Alicating. Itu memancing. Jadi ada empat. Mencegah, mendahului, kemudian menghindar, memancing. Itu fungsi intelijen. Dan itu di ilmu ini, filsafat dan ilmu intelijen saya gabung. Sehingga kita menemukan bagaimana cara kita berpikir untuk memilih yang mana. Dalam rangka mencegah, kita mau preemptive, kita pilih gimana. Nah, itu perlu saya jelaskan. Panjang. Dan mungkin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya harapkan gini nak. Saya harapkan di berbagai perguruan itu mempelajari ilmu ini. Ilmu gabungan antara ilmu filsafat dan ilmu intelijen. Karena filsafat-intelijen ini ilmu filsafat yang bekerja di ranah intelijen. Jadi ini bukan ilmu intelijen taktis atau strategis. Enggak. Ini ilmu filsafat. Ilmu cara berpikir. Yang kerjanya di ranah intelijen. Jadi masalah di ilmu intelijen. Kita kerja di situ. Sebenarnya kalau saya keluar dari intel negara ya. Saya keluar dari intel negara atau kebutuhan politik dan sebagainya. Sebenarnya filsafat intelijen ini bisa digunakan untuk banyak hal dong. Bisa. Bisnis bisa. 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 Karena memang kalau misalnya saya beri contoh-contoh di buku ini. Di pertempuran. Karena paling mudah cari contohnya kalau orang berperang. Orang bertempur. Cari mudah. Kalau soal ekonomi apa kan susah saya cari-cari contohnya. Kalau rancas selain saya sendiri bekas tentara, saya ngerti benar. Pertempuran. Jadi intelijen tempur yang kita jadikan acuan. Tapi kan artinya, saya benar dong ya. Maksudnya dalam bisnis pun misalnya ada saingan. Kan kita harus pelajari saingan. Kita seperti apa. Kita pancing nih bahannya, dagingnya dari mana gitu kan. Kita cari daging yang lebih baik gitu kan. Nah ini udah filsafat intelijen udah masuk. Udah masuk. Udah pinter. Bahkan sampai ada pegawai kerja di kantor lain. Iya kan begitu kan. Betul. Nah, yang paling susah, paling susah dibongkar. Intelijen musuh yang masuk melakukan spionase ke kita. Spionase itu cari informasi di kita. Adalah klandestin. Apa tuh? Klandestin. Klandestin itu orangnya adalah kawan kita. Tapi otaknya bekerja buat musuh. Berarti pembelot? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia juga tidak sengaja. Gimana caranya? Misalnya begini. Kepala sekolah. Kepala sekolah? Kepala sekolah atau rektor lah ya di satu universitas. Didukung. Banyak waktu pemilihan didukung oleh orang-orang yang tidak suka gitu kepada pemerintahan. Oke, oke. Padahal yang dia dukung ini adalah orang kita. Orang nasionalis. Orang berpaham kebangsaan. Tapi karena yang dukung ini orang-orang yang tidak suka kepada negaranya sendiri. Ya orang ini jadinya bekerja namanya klandestin ini. Akhirnya dia bekerja buat orang yang dia dukung. Bukan lagi untuk negara dan bangsanya. Ini yang seringkali tidak disadari. Dan dia bisa tidak sadar? Tidak sadar dia. Dia tidak sadar. Yang penting kan dia juga kalau bangsa, national interest. Kalau pribadi dia, ya individu punya interest. Dia dapat jabatan. Dia dapat jabatan. Dia terima kasih kan. Dia tidak sadar bahwa dia nanti dibelok-belokin. Bahwa ada kepentingan lain yang lebih besar. Ya itulah yang disebut metode klandestin. Dan itu yang paling sulit di intelijen ini. Kenapa paling sulit? Sulit karena kan teman kita. Kita tahu teman kita. Kan kita sering cerita yang gak terbatas. Tahu-tahu dia. Kita gak tahu dia sedang dipakai. Dia sendiri juga gak tahu bahwa. Tidak sadar atau mungkin dia tidak merasa dipakai. Tapi informasinya nyampe ke pihak lain. Pasti sampe. Bagaimanapun kan udah nyatu. Itu dalam negara liberal, demokrasi seperti kita sekarang ini, itu sangat rawan. Dan kita harus sadar. Bahwa ada klandestine. Operation itu dari intelijen yang sangat berbahaya. Wow. Saat ini ya? Selalu. Tiap saat. Karena semua negara ingin memenangkan kepentingannya. Bukan kepentingannya Indonesia, kepentingannya dia. Iya, benar juga ya. Maksudnya gini, kayak misalnya negara A bersahabat dengan negara B dan sebagainya. Tapi kan pasti punya kepentingan sendiri. Punya. Gak mungkin kan dia ingin membela negara kita habis-habisan gitu kan. Entah keuntungan, entah apa. Harus dibedakan antara persahabatan dengan interes. Sahabat sih sahabat, tapi interesnya sendiri. Karena apa, simbolnya persahabatan dari dua bangsa adalah kita kepengen hidup sama-sama nih, bukan mati sama-sama gitu kan. Tapi masuk akal sih ayah. Maksudnya begini, toh persahabatan manusia juga gitu ya. Misalnya saya sahabat dengan B gitu ya. Persahabatan ini kan akan berlangsung lama ketika ada interes yang menarik, saling menguntungkan, begitu juga kan. Suami istri kan begitu. Kan kita suami istri ingin hidup bersama, sumpahnya. Bukan mati bareng-bareng kan. Masa mau mati sama-sama kan. Iya, bener-bener. Ada interesnya juga. Ada interesnya juga. Ada interesnya juga. Masuk akal. Hidup bareng. Tapi ada juga yang tiba-tiba negara yang serakah, setujuan negatif dan jelek, ada juga. Makanya kita butuh intel ini. Nah, di dalam filsafat intelijen ini, saya bedakan adik kuasa dengan adidaya. Negara adidaya, tidak mempunyai satu persepsi untuk proyeksi kekuatannya. Tapi kalau adik kuasa, banyak bener pangkalan-pangkalan militernya di dunia ini. Jelas militer kan, berarti. Karena apa tuh ya? Karena targetnya beda? Targetnya yang satu ini dengan fisik, yang satunya dengan ekonomi. Oh. Tapi pasti, seperti tidak dibilang, ingin menguasai, ingin lebih. Entah dari secara fisik atau ekonomi. Atau ekonomi, terserah. Whatever it is, tapi, he want to take some. Ya, betul. Tapi kan, yang paling welcome adalah, kalau ekonomi kan bisa hidup sama-sama. Iya, iya, iya. Barang-barang untung lah. Sama-sama cuan dah, kita dah. Cinkai-cinkai lah. Masu akal, masu akal. Wah, berarti gede banget ya. Maksudnya, ternyata, status intel itu, sangat penting. Berarti di semua negara, sangat penting. Sangat penting. Dan bisa adu-adu pinter-pinteran dong ya? Iya. Tapi kan ada ilmunya. Ilmu kan boleh dibuka. Jadi seluruh rakyat, seluruh manusia itu, boleh dong belajar ilmu. Gak boleh diumpetin. Betul. Seperti kita belajar ilmu main catur. Tapi begitu kita bertandingkan, ada yang kalau ada yang menang. Belum tentu menang juga. Benar. Belum tentu. Karena itu, saya sering diskusi sama, terutama para pendahulu, saya di Intelijen. Mereka kan tidak setuju. Ada sekolah intelijen, gak setuju. Ada ilmu intelijen, bikin buku intelijen. Pada marah-marah kok intelijen. Kenapa? Kenapa dibongkar? Nah, dibongkar. Padahal ini. Ini kan Intel. Kenapa dibongkar? Itu mereka gak bisa bedakan. Ilmu itu dengan art. Beda. Ilmu harus dikasih. Semua orang itu gak ada batas. Semua orang berhak. Iya, semua orang belajar bela diri juga. Kalau berantem, belum tentu yang menang. Belum tentu menang juga. Yang menang, yang menguasai seninya. Iya, benar. Art-nya. Iya, masuk akal sih. Nah, kalau ngomong tentang Intel ya, saya gak tahu nih pertanyaan. Saya salah apa enggak. Tapi apakah ada, maksudnya, negara-negara ini artinya saling bersaing secara Intel dong? Mereka semakin mencoba untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik dibandingkan negara lain kan? Selalu, selalu. Siapa lebih pinter, dia menguasai. Apakah ada gitu ya, maksudnya yang diakui oleh dunia gitu, Intel terbaik itu dari negara apa gitu? Selama ini, banyak sekali dipengaruhi oleh film. Yoi. Film. Jadi, saya dulu lihat film-film tentang Intelijen, saya sangat kagum kepada Intelijen dari negara-negara tertentu. Tapi setelah saya pernah sebagai Kepala Intelijen Nasional di Indonesia ini, Intelijen Negara, bin, saya koordinasi sama Intelijen negara-negara luar, negara-negara barat, adik kuasa. Ternyata dia bego-bego juga gitu. Jadi, enggak ada kelebihan. Kita berpikir kadang-kadang aneh-aneh aja gitu. Ya, tapi, itu benar gak sih? Ini yang cerita Almarhum Papa. Kan kalau jaman dulu tuh nonton film Rainbow. Rainbow, si presiden Salon, Rainbow lah. Perang Vietnam. Kan Rainbow menang tuh. Ya, menang terus. Menang terus. Terus, Papa saya bilang, ini perang sebenarnya gak pernah menang sama Vietnam mereka. Iya, itu salah satu contohnya kan. Kita lihat, Rainbow kan, peluru yang dia bawa berapa, yang mati banyak amat. Jadi, kadang-kadang kita dibohongin sama film. Artinya film bisa jadi propaganda dong, gak ya? Bisa, bisa. Justru itu. Film-film kita sekarang ini juga yang sekarang ada di, banyak saya lihat ya, TV streaming, dari, macem-macem lah ya, sekarang media sosial saya lihat itu. Banyak sekali yang menurut saya, ini tidak mendidik. Tapi menjerumuskan. Itulah saya harapkan, memang pemerintah terkait, kementerian terkait, lebih memfokus lagi kepada film-film dengan cerita-cerita yang berbahaya ini, yang menyesatkan. Karena film ini memang merupakan salah satu sarana propaganda. Jadi, propaganda itu kan penggalangan. Untuk menggalang opini, sekarang kan perangnya perang opini. Perang tembak-tembakan udah gak laku gitu. Dan gak lakunya itu karena kita juga tidak sekuat negara-negara adik kuasa. Taulah kita ngomong. Sekarang kan ada, ada tiga kutub kekuatan yang saya perhatikan di dunia ini. Yaitu, Amerika Serikat, Amerika, Cina, dan Rusia. Dan Rusia. Tiga ini. Yang menentukan ini dunia terbakar atau dunia akan adem. Tiga ini. Dan ini jalurnya sendiri-sendiri. Amerika kan masih jalur fisik. Cina jalurnya sudah ekonomi. Rusia? Rusia tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah kiri-kanan. Tapi dia lebih pro ke Cina. Ini mereka tuh adik kuasa. Adik kuasa? Adik kuasa. Adik kuasa. Which is artinya kalau negara kayak kita melawan tembak-tembakan gak akan menang dong. Itu susah lagi itu. Karena itu saya sangat ingin supaya kita mengembangkan intelligence minded. Karena biasanya orang yang kuat itu belum tentu menang melawan orang yang pinter. Benar. Kalau dia intelijensiannya dia terbiasa dibangun kerja intelektual dia pinter. Iya benar-benar. Dan dia bisa empat hitung. Dan ada kemungkinan untuk kita menang gitu. Menang. Karena sekarang kan perangnya asimetris kan. Satu orang lewat sejuta orang bisa menang satu orang loh. Betul-betul. Misalnya Deddy Corbusier coba punya follower sampai 12 juta itu ngomong satu kali 12 juta ngikut. Bagaimana? Ngomong dua kali 12 juta orang denger. Iya. Belum di share-share. Bergulir terus. Jadi perang ini udah perang informasi. dan persenjataannya cyber. Persenjataannya cyber. Persenjataannya cyber. Jadi ini perang cyber tapi psychological warfare namanya. Perang psihologi. Perang psihologi itu dari informasi. Dan informasi dapat dari netizen. Netizen yang berpengaruh. Karena itu perang zaman sekarang kita sangat benar. Para pendahulu kita itu para pendiri negara bikin konsep hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta yang sekarang dijabarkan oleh Menteri Pertahanan jadi komponen cadangan. Itu dalam kaitannya dengan hankam rata. Jadi kita gak bisa lagi tentara perang sendirian gak bisa. Harus sama-sama rakyat. Dan rakyat ini netizen yang berpengaruh. Netizen kan banyak. Ada yang berpengaruh ada yang tidak yang cuma bikin rame-rame. Netizen yang berpengaruh itu bisa membawa pemikirannya orang yang jadi followernya dia. Dan bisa jadi bahaya juga. Ini justru ini justru dibahas di Filsafat Intelligent. Kita mengalahkan the mind of the people. Jadi kalau kita bisa mengalahkan the mind of the people dia udah ngekor sama kita. Artinya ya ini kan balik nih kayak waktu jaman Hitler jaman dulu tuh satu orang doang tuh mempengaruhi satu negara tuh bisa jadi perang dunia gitu kan intinya kan. Betul. Betul. dan itu karena tapi dalam kerangka perang fisik. Iya, iya, iya. Karena Jerman membangun kekuatan angkatan bersenjata luar biasa hebat. Jadi dia nantang. Kalau sekarang kan bukan itu yang dibangun. Yang didampilkan opini. Opini. Dengan opini itu senjatanya ya senjata psikologis. Ya, tapi which is endingnya. Endingnya bisa terjadi fisik juga kalau misalnya dibiarkan. Pasti. Pasti. Seperti misalnya gini ya. Saya kasih contoh yang gampangnya begini ya. Dengan perang psikologi ini orang bisa merubah ideologi. Berubah ideologinya. Iya. Sesuai dengan yang melancarkan perang. Nah, ideologi dia berubah. Dia gak mau lagi Pancasila. Nah, kan namanya udah rontok negara ini. Kalau ideologinya sudah bukan Pancasila sama bukan negara Republik Indonesia lagi kan. Iya, betul. Jadi terjadilah sesuatu yang disebut separatisme sentral. Seperti Soviet Uni dulu. Dia komunisme ambrol hilang. Berubah jadi negara liberal. Kapitalisme Rusia sekarang. Itu namanya separatisme sentral. Kalau yang satunya separatisme peripheral itu seperti yang dituntut OPM itu. Kepengen merdeka sendiri kepas itu peripheral. Itu sekarang yang kita perlu amati. Jangan sampai kita menghadapi separatisme peripheral ada ancaman terhadap kita dari para separatis sentral yang ingin merobohkan ideologi kita Pancasila. Padahal ideologi kita itu kan udah kita cetuskan sejak sebelum merdeka. Kalau sekarang kita bahas lagi kita kapan kerjanya. Benar-benar. capek mundur ke belakang. Saya waktu muda tahun 86 saya sudah ikut serta dalam menyatakan bahwa Pancasila itu satu ideologi terbuka. Artinya terbuka. Dia bukan lagi cita-cita. Bukan ideologi itu ide cita-cita. Tapi dia sudah jadi filsafat. Kalau filsafat itu adalah proses berpikir. Jadi Pancasila itu harus merupakan suatu sasaran atau objek kita berpikir untuk bagaimana mengimplementasi dalam kehidupan kebangsaan. Politik, ekonomi, sosial, budaya, Nah kita pikir. Dan itu 86. Nah sebelum itu kita lihat tetangga kita Deng Xiaoping bikin pembaharuan Cina. Sukses. Sekarang kita sudah sama sama dia juga bikin pembaharuan. Merubah ideologi menjadi filsafat. Terbuka. Ideologi yang terbuka kan namanya filsafat. Kalau masih jadi mimpi kita masa diketawain orang kalau kita cerita tentang mimpi disitu kan kalau kita mimpi kita ceritain dengan orang ketawa. Tapi kalau sudah jadi filsafat sudah jadi membumi sudah berpikir tentang strategi. strategi yang mana yang kita pilih itu yang terbaik untuk bisa mencapai sasaran. Jadi targetnya adalah menjaga NKRI menjaga Pancasilanya. Kita harus tetap memegang filsafat bangsa kita sendiri. Kita nggak perlu mengambil filsafatnya orang yang komunis filsafatnya orang yang liberal kapitalis tetap Indonesia tetap dengan Pancasila tetap dengan NKRI nya. Benar. Kemarin saya melihat Cinta Laura punya Instagram dia ada tulisan quote dia tulis begini kalau nggak salah don't use a god name for political move kalau nggak salah atau untuk kepentingan politik. Jadi dia bilang jangan menggunakan nama Tuhan hanya untuk kepentingan politik doang. Saya berpikir gini artinya banyak juga orang-orang yang sebenarnya bukan cuman mau mengubah negara mengubah Pancasila enggak cuman mau menang doang bisa dong tapi menggunakan menggunakan yang lain-lain tapi jadi alat jadi pakai agama terus pakai ideologi pakai ekonomi itu kan semuanya case-nya aja bungkusnya dalamnya sebetulnya ambisi untuk berkuasa itu aja yang kebanyakan kan itu interes pribadi atau interes golongan dan itu kan baru ide kan baru mimpi nanti kecewa kan kalau ternyata setelah berhasil dia enggak dapat apa-apa itu kalau selalu dilaksanakan dengan cara revolusioner karena revolusi itu tidak pernah menghasilkan buah buat anak-anaknya sendiri malah revolusi itu sering memakan anak-anaknya sendiri itu harus ingat Bung Karno Bung Hatta pemimpin-pemimpin itu pernah sering ngomong begitu pada waktu zaman saya masih kecil jadi habis revolusi berhentilah revolusi kalau apa-apa pakai revolusi revolusi itu biasanya memakan anak-anaknya sendiri itu merugikan itu logikan karena itu fisik kita lihat panca indera kita kita lihat bukan kata dukun jadi kita berarti benar-benar kerja ya benar-benar diteliti satu-satu ya benar luar biasa ya tapi saya penasaran sebenarnya bukan sama itu sih ya saya penasaran sama gini ayah kan sekarang usianya gak muda 77 77 tahun gimana caranya ayah bisa tetap berpikir ini kan pemikiran ini rumit sekali enggak lah ini kan gampang aja kalau dibikin gampang kan gampang aja kan saya guru jadi sering diskusi sama mahasiswa diskusi dengan guru besar di STHM sekolah tinggi hukum militer dan di STIN sekolah tinggi intelijen negara saya masih di dua sekolah sekolah tinggi itu sekolah kami sering diskusi dan saya sangat ingin filsafat intelijen ini bisa diterapkan disana dan di dua perguruan tinggi ini sudah sudah tinggal saya minta dan harap di yang lainnya juga begitu karena kalau kita pandai dalam olah pikir kita enggak usah kerja berat negeri kita bisa maju ini tadi balik ke ayah yang tadi ngomong kita belum kita belum tentu sekuat mereka tapi kita bisa pintar bisa pintar kalau kita udah lemah bego pula nah itu itu namanya memang udah takdirnya jadi pecundang mau ngapain gitu kan ayah masih ngajar gak sih? masih saya ngajar masih ngajar? masih masih berarti ayah masih ngikutin dong ya sekarang ya iya perkembangan zaman tapi saya enggak mau ikut-ikut politik karena karena frame of mind dari generasi sekarang kan beda dengan pikiran saya jadi saya jadi pengamat aja kenapa gitu ya? ya udah enggak pas lah kalau pikiran saya kan beda begini enggak apa-apa nih kepanjangan enggak apa-apa dulu kalau menurut pelajaran negeri kita ini dulu ada di persimpangan pemikiran antara konsep negara integralistik dengan negara kekeluargaan oke kemudian para founding fathers kita ini memilih negara kekeluargaan seperti kita sekarang ini gitu nah kenapa tidak negara integralistik takutnya nanti kayak Hitler kayak kayak Kaisar Kaisar Jepang Hiroh itu artinya integral antara rakyat sama pemerintah sehingga apa kata pemerintah rakyat mesti ikut itu yang ditakutkan nah karena itu pemikiran saya pemikiran orang tua-tua negara kalau untuk bangsa masyarakat kita beraliran demokrasi liberal gak pas gitu sedangkan kalau ini kan sama anak gendang jadi ini kan podcast ditonton nombor juta-juta pasti banyak yang tidak setuju omongan saya gitu dan menurut saya gak pas apalagi kalau ini tentara dan polisi ikut-ikutan berdemokrasi nah ini udah salah kenapa karena kalau kita menganut ini pada kondisi masyarakat sekarang ini risiko yang kita alami adalah disiplin sosial yang rendah jadi sosial disiplin kita rendah semua orang merasa bebas gak ada ini kecuali kalau nanti dilaporkan gitu akhirnya bulat-balik polisi urusan polisi jadi tidak ada di dalam dirinya sendiri untuk menahan bahwa dia harus berdisiplin harus punya nilai-nilai moral dan etika itu udah lupa dan itu kebanyakan terjadi di masyarakat beraliran politik liberal dan kalau di negara-negara yang yang memegang teguh disiplin kebanyakan negara totaliter tapi kan kita juga udah ninggalkan itu era harusnya di tengah-tengah dong harusnya di tengah-tengah makanya yang paling benar sebenarnya kita membangun demokrasi Pancasila tapi tidak dipikir cuma ngomong doang demokrasi Pancasila tapi tidak dijabarkan bagaimana langkah-langkahnya jangan kita ngomong teori penghayatan lagi pemahaman sekarang letakkan aja seperti misalnya lemhanas lemhanas itu adalah satu institusi para penyelenggaran negara sebelum dia jadi menteri harus masuk lemhanas gitu mestinya ya bukan begitu ya ya kan banyak yang enggak dulu begitu kan harusnya dulu begitu dulu harus masuk jadi harusnya lulusan lemhanas itu berarti jadi paham sekali tentang tujuan apa konstitusional kita dan sebagainya bukan anak-anak SD taman kanak-anak disuruh ngapalin Pancasila doang itu kan buat hari depan yang sekarang siapa yang Pancasila membuat negeri ini menjadi negara Pancasila gitu ya kan itu orang-orang yang harus sudah tertempa udah ngerti dia bagaimana implementasinya Pancasila karena nanti akan jadi pemimpin-pemimpin selanjutnya bukan akan sekarang masih jadi dia harus masuk supaya tidak terbuai oleh aliran kesana kemarin yang jelas kita ingin selama kita belum seperti Amerika Cina dan Rusia keadidayaan kita kita harus mengibarkan panji-panji nasionalisme jadi kalau nasionalisme sendiri wawasan kebangsaan sendiri kita ingkar karena terbawa oleh pemikiran internasionalisme ya bubar kapan kita maju intinya bebas juga gak bisa terlalu bebas belum siap juga melanggar kebebasannya orang lain ya betul bebas bisa melanggar kebebasan orang lain transparansi jangan pendelanjangan dong transparansi jangan pendelanjangan itu ada batasan-batasan moral dan etika kalau moral kan beda sama etika ya betul moral begini kalau etika itu misalnya misalnya seorang insinyur insinyur ahli teknik itu punya etika punya pengetahuan etika tapi kalau dia memelihara motor dia dia mesti baca manual dong itu moral itu beda jadi nilai-nilai yang di Pancasila itu juga ada yang moral ada yang etika jadi moral Pancasila dan etika Pancasila dan ini jangan dipelajarin di kelas terus anak-anak udah pada bosen jadi harus bagaimana para penyelenggara negara ini mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama kehidupan kenegaraan dan untuk membentangi ini dari STHM kemarin ini kita dapat pemikiran dari Profesor Jimli Asidigi untuk kita itu udah bisa memilih milih-milih hukum memilih-milih hukum hukum di dalam keadaan normal dengan hukum dalam keadaan darurat artinya dalam kedaruratan itu dua hal yang berbeda itu pasti bukan lari ke undang-undang keadaan darur tapi kedaruratan seperti misalnya ada aturan kita naik motor gak boleh di jalan tol harus di bawah itu normal normal tapi kebanjiran semua banjir di mana-mana motor terus naik jalan tol gak masalah karena darurat bisa gak polisi lalu nitasnya top dan menilang mereka gak bisa karena dalam keadaan darurat nah itu oke jadi dua hal yang berbeda jadi kita bisa tahu nilai mana yang kita pegang moral kalau cuma hukum dan aturan nansi kan gak boleh gak boleh tapi kan tapi gak bisa begitu ada moral ada moral seperti misalnya ada teroris lari menuju masjid orang lagi sembahyang jumat dia bawa bom bom bunuh diri nah kita lihat tembak mati dia secara hukum kan salah dia belum berbuat siapa tahu itu bomnya bom mainan apa macet dia belum berbuat iya juga sih secara-secara hukum salah karena tiba-tiba bukan bom gitu misalnya atau tiba-tiba bom mainan nah kan gimana tapi kalau kita nunggu dia kesana terus meledak meledak mati orang semua di dalam masjid nah kan gak bisa jadi kita dalam keadaan darurat seperti itu dibahas di filsafat intelijen ini bahwa kita harus lari dari situ apabila dalam kedaruratan hukum apapun tidak punya daya rekat karena dia punya hukum sendiri namanya hukum kedaruratan nah itu kita harus dor nah itu salah apa benar masa ditangkep intelnya karena nembak orang orangnya belum tentu ngebom dia lagi kesedalam mungkin bomnya sama dia dia lagi matiin dia sembahyang dulu ntar ngebomnya ntar ntar kan gak bisa kalau pilihannya ke saya ya tembak dulu nah itu kan pemikiran lois kan iya dong nah itulah di filsafat intelijen suruh milih itu kan gini ya maksudnya itu kan semudah ini misalnya tiba-tiba di rumah kita gak usah bicara bom deh di rumah malam-malam jam 2 pagi ada orang manjat kita punya pagar ya kita dorong dulu dong kita teriak dulu memang kita kan gak tau masa kita diemin kita liatin gitu kan sampai dia turun kita yang kalah kita yang kalah walaupun misalnya dia di manjat pagar ternyata cuman ngambil kucingnya tapi kan kita reaktif dulu karena kita resiko ada resiko disana kan betul sebetulnya kalau dalam ajas hukum dimanapun termasuk ajas hukum kita dalam keadaan terpaksa seperti itu memang dibenarkan jadi itu adalah suatu tindak pidana yang tidak bisa dihukum jadi itu tindak pidana nembak orang mati tindak pidana dan orangnya belum belum berbuat apa-apa di tema tapi ini tindak pelaku ini melakukan tindak pidana yang tidak bisa dihukum ini kan preventif untuk mempreventif jadi boom tapi ini sulit sekali karena itu belajar filsafat intelijen jadi gak sulit saya berpikir sulit sulit sekali loh karena bahkan yang mau begini gak usah kita ngomongin tentang moralnya atau etikanya yang mau nembak aja kan mikir kan iya iya dong itu kadang-kadang kan jadi ragu-ragu dilema kan salah gak nih tiba-tiba begini tapi kan dia harus berpikir untuk keselamatan lebih besar lagi karena itu saya sering kesian sama polisi di jaman sekarang itulah yang membikin polisi ragu-ragu karena itu dibikinlah densus untuk yang begini-gini jadi untuk mengatasi hal-hal yang terjadi dalam keadaan kedaruratan dalam keadaan kedaruratan yang seperti ini densus jangan terus teriak-teriak minta densus dibubarkan segala macam baca dulu buku filsafat intelijen jadi tau gitu bahwa ini semua ada serba khusus baca dulu ya ini dijual kan nanti dari semua pertanyaan ini paling sulit ini gak bisa dijawab karena saya gak ingin berjualan ilmu ini tapi kan butuh orang banyak yang tau ya inginnya saya memang pada mempelajari dan mengembangkan supaya lebih ini kan dasar dasar-dasar dari filsafat intelijen yang saya buat karena dasarnya ini lebih banyak pada pengalaman di bidang intelijen dan sekolah filsafat jadi saya gabung jadi filsafat intelijen oh kalau gak dijual jadiin e-book aja ya orang bisa download boleh iya kan orang jadi kalau mau tau kan bisa baca kan dia bisa download cuman ini gambarnya kan bagus-bagus sayang juga kalau cuma downloadnya downloadnya pdf gambarnya ternyata gambarnya juga ada gitu ya saya sih pengennya ini dijual tapi harganya berapa nanti kemahalan lagi kalau ilmu gak ada yang mahal kalau ilmu gak ada yang mahal kan tapi mau dikasih gratis juga terserah aja yang penting pada mulai sadar bahwa filsafat intelijen itu perlu iya iya tau gak kenapa saya maunya ini dijual iya gimana ada foto ada foto saya yang buat iya foto janya ngambil daddy kalau bukan daddy yang ngambil foto saya jelek-jelek terus muka kriminal saya pasti dibully orang-orang lihat mukanya soalnya sebel lihatnya loh justru saya pilih yang ini kemarin saya pilih yang ini kemarin ya kan lumayan kan kalau ada tulisannya foto taken by daddy korbunzir luar biasa loh ini foto yang ada di instagram terima kasih iya keren banget oke ya mungkin terakhir ya what is next ya sekarang ya indonesia mau kemana kita nih sekarang saya lihat secara internal kita di dalam pembangunan sekarang memang luar biasa saya kan ikut tiga presiden tiga-tiga kabinet ini kerjanya pemerintahan sekarang sudah banyak sekali terbukti hasilnya terutama pembangunan infrastruktur ini bisa mengangkat kemajuan ekonomi dari masyarakat bayangkan jalanan yang tadinya tidak ada sekarang jadi jalanan protokol otomatis pinggir kiri kanannya kan naik harganya bisa bikin toko bisa bikin apa-apa di situ pekerjaan kemudian pelabuhan untuk import airport dibangun dimana-mana menurut saya sudah on the track yang saya harapkan ya tetap melihat bagaimana caranya membina dan mengembangkan filsafat Pancasila filsafat Pancasila karena filsafat-filsafat dari luar itu itu pasti tidak cocok sama nasionalisme kita kita kan wawasan kebangsaan kita kan heterogen sekali perilakunya juga beda beda betul nah kalau yang paling rentan itu memang demokrasi liberal untuk menghadapi terorisme dan kekerasan sifatnya fisik dan terutama intelijen penyusupan intelijen itu paling mudah itu kepada negara-negara liberal liberal karena liberal kapitalisme itu kan tersandar pada individualisme jadi kalau mau mengganggu negara-negara yang baru berdemokrasi tutup cukup disebar dolar aja 10 miliar dolar aja sebar udah terjadi demonstrasi udah luar biasa besar-besaran terus-terusan gampang sekali jadi intel sekarang ya kerjanya lebih banyak berat dan lebih banyak menghadapi serangan yang seperti itu dulu kan kita ada undang-undang anti-supership supersip kan satu kerjaannya dari negara bangsa asing kepada kita sekarang kan gak ada undang-undangnya itu gantinya juga gak ada jadi kalau mereka masuk terus mempengaruhi bisa dan gampang duitnya jalan gampang itu banyak orang susah buat mereka itu kecil ya kecil tapi bisa merubah bangsa kita bisa merubah dia kalau gak seneng sama pemerintahan kita karena gini ya negara adik kuasa itu juga aneh orang kalau udah semakin kuat kan juga semakin aneh dia maunya kita ini harus memusuhi musuhnya dia kan gak bisa kalau musuhnya dia baik sama kita masa kita harus memusuhi musuhnya dia dan kalau kita gak mau pemerintahan kita dijatuhkan dan cara menjatuhkannya ya dia carilah orang-orang bangsa kita sendiri yang selalu membenci pemerintahnya sendiri walaupun tadinya tidak milih sebagai alat jadi alat jadi akses masuk dan itu dulu disebut pengkhianat ada hukumannya kalau sekarang kan jadi susah karena dianggap oleh kita bebas beroposisi bebas sampai bisa disogok untuk memusuhi pemerintahnya sendiri meskipun dia tidak memilih pemerintahnya tapi sekarang kan udah jadi pemerintahnya harus dia sebagai rakyat ya harus itu ya kadang-kadang kalau ngomong kayak begitu gak usah gitu ya kita temenan kalau dapet duitnya banyak juga bisa jadi musuh juga benar makanya jangan ada orang susah yang begitu kan kalau ngomong begitu nih pro pemerintah gitu terus dikasih duit banyak sekali gitu-gitu ya namanya orang kan bisa aja akhirnya berubah juga gak usah yang benci atau suka duit kan main peranan juga benar makanya negara adik kuasa yang mau mendikte gitu dia kan bisa menjatuhkan pemerintah tapi untuk mengangkat dia gak bisa misalnya daddy pengen pengen jadi presiden gak bisa dia dia perlu kenapa kan misalnya kan kerjanya susah berat dengan dana yang ada kan gak cukup cuma dana dia kan harus merebut hati dan pikiran orang kalau menjatuhkan gampang jatuhkan kan gampang pakai duit aja udah selesai jatuhkan karena itu kita memang saya lihat para penyelenggara negara kita nih terkait yang hubungan luar negeri kerjanya kan setengah mati kita perlu hidup kita mesti berteman sama Cina yang gampang kalau investasi dia ngomong sekarang besok udah dateng duitnya tapi kita sama Barat mulai jaman saya masih di kabinet yang Pak Harto dulu tanda tangan melulu MOU 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 gak dateng-dateng duitnya investasinya gak ada bagaimana kita suruh memusuhi musuhnya dia kan itu salah satu maunya kita sih baik sama semua maunya kita semuanya baik lah tapi kan maunya mereka kan beda-beda kamu menurut saya apa gak kayak Haiti Haiti kan presidennya dipilih rakyat karena dicintai rakyatnya itu presiden Aristides tahun berapa ya tahun 2003 atau 2002 digulingkan sendiri karena gak mau memusuhi Kuba Kuba kan musuh musuhnya Amerika dikuasa padahal gak ada urusan dengan negaranya tapi dia harus memusuhi dia gak mau musuhin karena tetangga dia kan tetangganya Haiti kan Kuba dia digulingkan waktu itu gak saya tanya juga pada kontrapat kenapa digulingin itu pendeta aja jadi geduri dalam daging ya geduri dalam daging kan buat leluh buat negara bangsanya ya itulah makanya kita jadi negara jadi bangsa ini harus kuat kuatnya kita harus bersatu dan wawasan kita harus nasionalisme harus kebangsaan kita kalau udah kita negaranya kuat wawasan kita kuat pendidikan tentang Pancasila nya kuat dari kecil dan sebagainya harusnya susah untuk masuk begitu oh gak bisa digugurkan begitu semudah itu gak mudah duit juga bisa-bisa kita terima tapi kita diam aja itu karena udah pinter ya bener iya artinya pendidikan kita juga penting dari kecil juga pendidikan jadi penting harus pendidikan moral juga lak-lak dulu tuh ada P4 tapi kalau kita ngulangin lagi sekarang boleh saja cuma yang sudah terlanjur duduk juga harus ikut belajar lewat lemanas aduh luar biasa ini kita dapet apa ya dapet informasi yang banyak banget dan saya baru ngerti sih ternyata gak semudah itu juga karena apa yang kita lakukan ya tadi itu ada etiknya ada moralnya kadang-kadang bisa bertentangan juga selama sesuai dengan kepribadian kita gak akan bertentangan tapi kalau ini dari luar ya pasti bertentangan kalau tidak sekarang besok pasti gak cocok pasti gak cocok dan susah gitu untuk kita menyesuaikan diri dengan kebudayaan luar susah tidak segampang kita pikir sedangkan dari luar juga berusaha untuk berusaha untuk merubah kita juga gitu kan selalu selalu tapi kalau punya tujuan politik tapi kalau kebudayaan sebagaimana adanya memang tidak bisa dibatasi oleh sekat apapun seperti musik oh iya kan main musik bisa dilarang gak bisa tapi musik film dan sebagainya juga itu luar biasa maksudnya sekarang anak Indonesia juga dengerinnya kayak pop karena itu kalau ditunggangi politik bahaya maksudnya bisa tapi kalau tidak ya gak apa-apa tapi kan itu walaupun begitu kan namanya K-pop Blackpink dan sebagainya kan membawa nama besar Korea jadi nama dia kan jadi luar biasa sama itu juga kita ini kan diaspora kita juga udah lumayan sekarang gak terlalu kayak dulu jadi banyak orang Jawa yang tinggal di Malaysia dia satu kampung ada satu kampung orang Jawa semua begitu dia bikin batik terus dia bikin wayang kulit rewok ponorogo terus dia daftarkan ke UNESCO menjadi itu milik Malaysia kita marah-marah gitu nah ini kita mesti punya kesadaran juga bahwa itu gak bisa pakai marah-marah kita mesti ya mempatentkan itulah jadi heritage kita iya betul sih karena kalau kita marah-marah nah dia bilang ini kita satu kampung itu orang Jawa semua dari ponorogo jadi dia yang mana punya kebudayaan tersebut memang sudah punya bukan mencuri memang kebudayaan mereka gitu maksudnya mereka daftarkan waduh ya ribet ya ribet memang nyalahin siapa itu gak ada yang bisa disalahin kecuali kita nyalahin diri kita sendiri kenapa gak duluan kenapa gak kita yang mempatentkan iya begitu baru ribet telat iya ya ya ayo thank you terima kasih banyak terima kasih juga kalau diterusin sih saya bisa 4 jam ini saya sih gak apa-apa gitu tapi tapi ya juga harus jalan juga kayaknya dan ini mudah-mudahan ya bukan mudah-mudahan ini dapat ilmu yang banyak sekali dan ya mudah-mudahan yang mudah-mudah saya sih pengennya targetnya mudah-mudah yang denger gitu bahwa negara kita ini bisa satu kalau kitanya bersatu negara kita itu nomor satu dan kita juga harus tahu bahwa negara kita saya cerita sama Aska saya bilang gini kamu tau gak negara kita itu kaya loh terus dia bilang oh iya kok kaya loh kaya loh gini ya orang-orang bisa hidup dengan misalnya dengan gaji 3 juta bisa hidup karena kaya negaranya kita lempar tancap tongkat aja jadi pohon benar makanan lebih murah beras ada ini ada kalau di luar negeri gak bisa tuh hidup dengan harga segitu karena semuanya mahal iya berarti negara kita ini kaya nah karena negara kita ini kaya direbutkan dan diinginkan oleh banyak negara ini yang kadang-kadang kita lupa gitu iya jadi rebutan dari zaman dulu kan negara kita jadi rebutan makanya kalau yang gak jaga kita sendiri siapa yang jaga kan iya benar mudah-mudahan bangkit kesadaran lah untuk lebih banyak berpikir untuk lebih banyak berpikir dan saya harapkan kita generasi penerus ini kita jangan saling memaksakan kehendak tapi pandailah menyatakan kehendaknya dia punya apa kehendaknya dinyatakan dengan baik supaya yang lain-lain ikut berpikir oke karena itu jangan memaksa jangan memaksa jangan memaksa memaksakan kehendaknya kepada orang lain itu itu yang hal yang berbeda gak maju-maju jadi jadi saya terima kasih jadi saya terima kasih ayah udah datang jauh-jauh saya tahu macet padahal ayah sehat terus sehat terus sehat terus harus sehat terus kalau gak sehat udah tua 3 tahun lagi 80 3 tahun lagi masih kuat masih kuat masih kuat nanti 3 tahun lagi 80 kita podcast lagi pokoknya harus gimana gimana pun harus ayo sehat terus ya sehat terus ya terima kasih terima kasih terima kasih nanti kita cari tahu lah gimana kalau mau baca ini caranya gimana mungkin bisa di download nanti one day ya dengan gambar-gambar yang luar biasa ayah